Intro Yo hallo guys, suatu hal bisa dibilang mitos karena ia tidak nyata atau gak bener Mitos adalah kisah yang diceritakan oleh orang-orang kuno Yang ingin menjelaskan suatu fenomena atau menakutakuti seseorang agar berperilaku baik Dan biasanya, kisah-kisah tersebut akan diwarisi secara turun menurun Tetapi bagaimana pendapatmu jika beberapa mahluk mitologi tersebut mungkin didasarkan pada hewan nyata Oke guys, sebelum masuk ke dalam videonya Buat kamu yang belum berlangganan di channel kami ini Jangan lupa botol tombol subscribe Dan bunyikan juga pilih notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbar dari kami Oke guys, selanjutnya pencet lagi Mari kita masuk ke dalam videonya Kisah mengenai Putri Duyung memang menjadi kisah yang sangat menarik untuk disimak Apalagi kisah ini sangat populer di kalangan para pelaut pada masanya Meskipun awalnya hanya sekedar mitos Namun cerita Putri Duyung ini aslinya benda-benda ada di dunia Bahkan Christopher Columbus pernah menjumpai Putri Duyung ini Namun dalam penggambarannya Putri Duyung tersebut tidak digambarkan dengan warna tercantik dengan serip ikan di bagian kakinya Hewan ini disebut dengan minggir atau sapi laut karena ukurannya yang sangat besar Dia merupakan keherbifora air terbesar di dunia Para pelaut saat itu manate sebagai Putri Duyung karena bentuk yang unik menyumpai manusia dan ikan Komodo adalah hewan perubah yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu Keberadaan komodo di pulau komodo sendiri baru diketahui oleh orang luar pada tahun 1912 Ketika seorang mentara Belanda bernama Lieutenant van Steen van Honsbroek Menembak mati satu komodo dan mengirimkan kulitnya ke bentuk diteliti Sementara kita menyebut hewan ini dengan nama komodo Penduduk asli pulau menyebut dengan mereka, nah itu nama orang Para ilmuwan telah lama percaya bahwa hiu terbesar yang pernah hidup di bumi yaitu Yala Megalodon Merevolusi menjadi predator laut paling menakutkan saat ini Hiu putih besar, namun sebuah studi baru yang membandingkan fosil gigi menunjukkan Bahwa hiu putih memiliki hubungan yang lebih dekat dengan hiu makau yang lebih kecil Tetapi sama-sama ganas Para peneliti hanya menemukan beberapa fosil tulang belakang Megalodon Dengan demikian, fosil gigi yang bisa menjadi petunjuk untuk melihat garis keturunan hiu putih Menggantinya giginya secara teratur sehingga gigi mereka dapat ditemukan di dasar laut Fosil gigi Megalodon dikumpulkan di dasar laut perubah yang sekarang terbuka Kiem Paglio mendigitalkan ratusan gigi Dalam segi di atas, bawah, depan, dan belakang dari tiga spesies untuk dianalisis ukuran dan bentuknya Burung Thunderbird adalah legenda penduduk asli Amerika tentang seekor burung yang sangat besar Yang bisa dibilang membawa anak paus di cakarnya Di Eropa, mitos burung ini dianggap naga bersayap Faktanya, GuneoMP.com mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat seekor burung dengan lebar sayap Yang hingga 20 kaki di langit Alaska Yang kira-kira 2,5 kali lebar sayap elang botak dan setidaknya 8 kaki lebih panjang dari lebar sayap elang laut Dan saat ini, dia kini memiliki lebar sayap terbesar dari semua burung yang hidup Dilansir di BBC, beberapa ahli biologi mengatakan bahwa kemungkinan penampakan burung itu adalah elang laut steller Yang lebih besar dan lebih berat daripada elang botak Elang laut steller kebanyakan berada di Rusia dan juga Jepang Meskipun mungkin saja burung ini bisa didapati di luar jangkauan tersebut Nah mungkin burung inilah yang digadang-gadang sebagai legenda burung Thunderbird berabad-abad yang lalu Paus Narwal adalah salah satu hewan berperilaku unik yang hidup di lingkungan S-Extreme Dibanding jenis lainnya, paus ini berukuran gatif kecil dengan tanduk unik berbentuk spiral Menyerupai cerita legenda tanduk yaitu unicorn Dilansir dari Lifescience Paus Narwal merupakan spesies dari keluarga Monontidae Masih satu keluarga dengan Paus Bluga atau Delpinopterus leuchas Kedua jenis paus itu menghabiskan seluruh hidupnya di samudar artik yang dingin Paus Narwal dan Paus Bluga memiliki ukuran dan berlaku serupa Dan meski langka, keduanya diketahui bisa kawin silang Narwal dan juga Paus Bluga termasuk dalam kelompok Odon, Tochidae atau Paus bergigi Nah oke guys, mungkin sejak video hari ini Kalau kalian suka boleh di like, kalau gak suka boleh di dislike aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax